Aceh Explore, menampilkan halako dari Masjid Raya Baiturahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Selamat menikmati. 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 malam hari. Hoc, Nabi.. Orang yang baik itu bernama Abdullah. ingat sifatnya, Nabi menambahkan sifatnya. Sifatnya, halam sifatnya merendah. Anda kata, ia melapati malam wi-fi-fi. baik. Jadi jamaahnya rahmatullah subhanahu wa ta'ala itu menjadi hamba yang baik adalah seperti Abdullah yang yang Nabi munsifatinya sebagai orang yang salat pada malam hari. Betapa penting motivasi bagi Allah s.a.w. bagi seorang sahabat. Yang sahabat itu adalah ahlu ibadah. Orang yang selalu dekat dengan Allah s.w.t. Tapi dengan motivasi ini semakin bertambah semangat ibadahnya kepada Allah. Maka dalam hidup kita jamaahnya rahmatullah. Kita harus orang yang menjadi orang yang memberikan motivasi semangat kepada orang lain dalam ibadahnya. Dalam hidup dan kehidupannya. Karena salah satu sifat manusia ini adalah malas. Salah satu sifat manusia ini bosan. Salah satu sifat manusia ini lalai. sehingga perlu ada mengingatkan orang-orang yang lalai. Mungkin tak salat tak lalai ibadah wajibnya tapi lalai ibadah sunnahnya. Jadi jaman rahmatullah berikan peringatan karena peringatan itu memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah s.w.t. kalau sudah masuk salat duha mungkin kita tanya eh kita ini siapa yang belum duha ya? Oh ya saya belum memberikan motivasi kepada orang lain adalah fahalanya fahala orang yang mengerjakannya orang yang memberikan contoh kepada orang lain dalam beribadah kepada Allah dalam sebuah kebaikan dalam Islam ini maka bagi orang itu akan dapat fahala dan fahala orang yang mengerjakannya. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّيَةً بَمْبَرَانْ siapa orang yang mencontohkan contoh yang tidak baik? فَعَلَيْهِ وِذْرُهَا وَوِذْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا maka baginya adalah dosa dan dosa orang yang melaksanakannya. Alhamdulillah yang dimuliakan oleh Allah s.w.t. jadi motivasi yang lain dicontohkan Alhamdulillah ibn Amr bin As رضي قَالَ jadi hadis ini dari Amrullah bin Amr bin Al-As رضي الله عنه beliau berkata قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَجِنَّا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ mengatakan رَسُولَمْ يَعَبْلَ اللَّهُ لَا فُلَانٍ رَسُولَى اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَعْقُمُ اللَّهُ وَسَلَكَ قِيَامَ اللَّهُ وَحَيْ عَبْلُ اللَّهُ janganlah engkau seperti sifulan janganlah engkau seperti sifulan bagaimana sifulan dia itu bangun di malam hari tapi tidak melakukan qiyamun leil betapa banyak orang yang bangun pada malam hari hanya sekedar ke toilet Kemudian dia balik ke tempat tidurnya Nabi berikan motivasi Jadi kalau kita bangun kesempatan Kerana banyak pula orang yang tidur tak bangun Dan banyak pula orang yang tidur Tidur sekali dan tidur untuk selamanya Maka ketika kita bangun adalah kesempatan Untuk melaksanakan aibadah kepada Allah SWT Wahai Abdullah janganlah engkau seperti si fulan Dia bangun pada malam hari Tapi tidak membangunkan malam itu Tidak ada qiyamun lair Bangun kesempatan yang disiasiakan Nabi berikan motivasi Kalau tidak berat salat dua rakaat Kalau kita ke masjid Kita salat tahiyyat al-masjid dua rakaat Tidak berat rasanya cuma lima menit Kalau kita salat fardu Ada qabliyah ma'liyah dua rakaat Tidak berat rasanya Tetapi perlu motivasi Perlu ada orang yang mencontohkan kepada kita Sehingga kita semangat untuk melaksanakan ibadah Walaupun ibadah sunnah Hamba Allah yang dimuliakan bagi baginda SAW Walaupun semua yang sunnah sekalipun Nabi tidak akan meninggalkannya Pada suatu hari Ini sebagaimana kita katakan tadi Nabi orang yang dijamin masuk syurga Tapi jangankan salat wajib Salat sunat pun tak beliau tinggalkan Pada suatu hari setelah Selepas salat isya Selepas salat asar Beliau melaksanakan sunat dua rakaat Lalu ada umul mu'minin mengutus Seseorang bertanya Coba kau tanya kepada rasul Kan rasul melarang kita salat sunat setelah asar Maka datanglah Anak itu kepada baginda Ya wahai baginda rasul Apa salat yang kau laksanakan setelah asar tadi Nabi mengatakan ini salat Salat sunat Sunat setelah zuhur Setelah zuhur tadi Datang satu kaum Menyebukkan saya Menyebukkan baginda SAW Hattah beliau tak sempat melaksanakan salat sunat Ma'adiyah zuhur Nak sempat melaksanakan ma'adiyah zuhur Apakah boleh biarkan tak? Tak Tapi boleh melaksanakannya Mengkawanya Setelah salat asar Jadi jemaahnya rahmatullah Apa yang menjadi filosofinya Baginda SAW Begitu terpikat dan terikat hidupnya Dengan salat Dan hidupnya dengan salat Sehingga ada riwayat Kalau beliau susah gelisah Beliau segera melaksanakan salat Komunikasi dengan Allah Komunikasi yang sangat beliau nikmati Sangat beliau nikmati Maka jemaahnya rahmatullah Sering-sering beliau mengadakan Ya Bilal Arihna bis Salah Wahai Bilal Istirahatkan kami dengan salat Bilalkan muazzin Seolah-olah kalau beliau sudah masuk dalam ibadah salat Beliau sudah dapatkan istirahat yang sempurna Sudah putus sementara dengan koneksi Dengan kesibukan dunia Beliau dapatkan sebuah ketenangan jiwa di dalamnya Jadi jemaahnya rahmatullah Ada ketenangan Ada ketendraman dalam salat Yang salah satu rukunnya adalah Adalah tumak nina Tidak sah salat tanpa tumak nina Yang inti tumak nina itu adalah Ada ketenangan Ada ketendraman Itu yang kita cari Kita mencari ketenangan dan ketendraman Dan itu ada di dalam salat kita Maka raihlah ketendraman itu Kerana itu adalah satu keadaan yang sangat berharga dalam hidup kita Dengan itu akan meningkatkan kesehatan kita Dengan itu akan meningkatkan kualitas hidup kita Dengan itu kita akan kembali kepada Allah Janda wa'ala Jadi jemaahnya rahmatullah s.w.t Seribu satu rahasia salat yang perlu kita raih Dan juga salah satunya adalah khusum Khusum itu Allah gambarkan salah satu karakter orang yang akan mendapatkan Kesempatan syurga Al-Fatihah 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 Ketika Ketika para sahabat Bertanya Bagaimana akhlak baginda Sallallahu alaihi wasallam Maka Ansyah mengatakan Khuluquhul Quran Akhlak beri pekerti karakter Nabi itu adalah Al-Quran Al-taqra surat al-mu'minun Tidakkah kalian membaca surat al-mu'minun Allah mengadakan Berbahagialah, beruntunglah Masuklah dalam syurga orang-orang yang beriman Apa itu karakter yang pertama Orang yang di dalam salatnya Mereka khusyuk Artinya Kalau kita sudah khusyuk dalam salat itu Itu adalah jalan yang lurus Dan lempang Menuju ni'mat dan rahmat Allah Jalla wa'alam Maka khusyuk Tidak mudah Untuk kita raih Tidak mudah Dan Apabila kita sudah khusyuk dalam salat Oh Rasa-rasanya puas sekali Ibadah kita pada hari itu Tetapi itu Sesuatu yang Amat sangat berat Dalam ibadah salat kita Alhamdulillah Alhamdulillah Beliau mengatakan Beliau mengatakan Zakaran Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dukira Indan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Rajulun Nama Laylatan Hatta asbah Diceritakan Di hadapan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Satu orang Yang orang tidur Tidur Nyenyaknya Sampai pagi Sampai pagi Tidurnya Maka Apa motivasi Nabi 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 Mengatakan Zalika Rajul Itulah orang Balas Syaitanu Fi Uzunaihi Yang Syaitan Mengencingi Telinganya Sehingga Nggak dengar Apa-apa Dia Nggak sampai Pagi hari Nggak bangun Malam Nggak Melaksanakan Salat Tahajud Nabi Mengatakan Zalika Rajul Balas Syaitanu Fi Uzunaihi Jaman Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Ini Sejumlah Motivasi Ini banyak Yang menghantarkan Kita Salat Malam Kenapa Salat Malam Salat Yang berat Berat Bangunnya Sudah Bangun Berat Mau kembali Tidurnya Pertama Salat Bangun Bangun Malam Kan Berat Ada juga Orang bangun Karena mau Ke toilet Tapi Berat Karena ingin Kembali Ke tempat Tidur Andai Kata Itu Mampu Untuk Kita Menahan Diri Tidak Tidur Sementara Waktu Untuk Salat Itulah Kelebihan Kita Di antara Orang Orang Yang Sejumlah Orang Yang bangun Kita Punya Kelebihan Apa Kelebihan Kelebihan Untuk Melaksanakan Salat Maka Jerman Rahmat Dalam Sebuah Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Mengatakan Ya Wasallu Oh Kok Kok Bisa Masuk Syurga Karena Engkau Tak Seperti Banyaknya Orang Orangnya Banyak Tidur Justru Engkau Salat Di Malam Hari Allah Berikan Keistimewan Allah Berikan Kita Privilege Untuk Bertemu Dengan Allah Subhan Masuk Dalam Syurga Alhamdulillah Yang dimulikan oleh Allah Subhan Orang Yang Sering Beribadah Biasa Salat Tahajud Sehaludnya Awalnya Sudah Menjadi Ringan Yang Awalnya Sunat Sudah Menjadi Kebutuhan Memang Itu Sunat Sunat Yang Sangat Dianjurkan Bagi Dia Bukan Hanya Segera Sunat Tapi Sudah Menjadi Sebuah Kebutuhan Dalam Hidup Artinya Apa Kalau Dia Tidak Salat Tahajud Kayaknya Hari Itu Ada Yang Kurang Dalam Hidupnya Ada Suatu Yang Ada Kurang Kurang Ni'mat Dalam Hidupnya Orang Yang Sudah Sering Salat Doha Itu Walaupun Sudah Ngopi Pasti Ada Suatu Yang Kurang Kurang Apa Oh Saya Belum Salat Doha Karena Salat Sunat Sudah Menjadi Bahagian Yang Tak Terpisah Dalam Kebiasaan Hidupnya Maka Membiasakan Yang Baik Itu Suatu Kebaikan Membiasakan Yang Baik Suatu Kebaikan Dan Yang Baik Itu Kita Biasakan Walaupun Hanya Yang Kecil Saja Sedikit Saja Salat Sunat Dua Raka Dua Mungkin Tidak Sampai Lapan Raka Tapi Dua Raka Membiasakannya Suatu Kebaikan Khairul Amali Dawam Wa Wa In Kalla Amal Yang Terbaik Yang Allah Cintai Amal Yang Mudawama Amal Yang Konsiden Yang Selalu Kita Kerjakan Walau Hanya Sedikit Salat Sunat Dua Raka Kenapa Dua Raka Kalau Lama Tidak Sanggup Samuran Tapi Tiap Hari Dia Melaksanakan Dua Raka Allah Senang Karena Konsistennya Istiqamahnya Dalam Melaksanakan Ibadah Kepada Allah Subhan Wa Ta'ala Amal Yang Dimulakan Oleh Allah Subhan Wa Ta'ala Kemudian Begini Salah Allah memberikan Motivasi Yang Lain An Abih Wailata Radiyallahu Anhu An Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Qala Baginda Sallallahu Alayhi Wasallam Memberikan Motivasi Mengatakan Syaitan Syaitan Mengikat Tiga Buhul Buhul Pada Ubun Ubun Kalian Pada Salah Seorang Kalian Kalau Dia Tidur Tidur Maka Syaitan Mengikat Tiga Buhul Pada Ubun Ubun Salah Uqad Yaudribu Ala Kulli Uqadatin Alaika Laylun Tawilun Farqud Jadi Apa Makna Ubun Ubun Itu Kata Syaitan Hendaklah Engkau Memiliki Engkau Memiliki Malam Yang Panjang Tidur Jadi Kau Memiliki Malam Yang Panjang Ninyak Bangun Dia Upanya Waktu Bangun Dia Baca Doa Dia Baca Doa Apa Yang Terjadi Yang Ikatan Tiga Terbuka Satu Terbuka Kenapa Karena Menyebut Dambah Allah Itu Dia Bangun Dia Apabila Beruduk Dah Bangun Ke toilet Beruduk Dia Beruduk Terbuka Yang Satunya Lagi Sudah Dua Kalau Dia Salat Lagi Dua Salat Lagi Dia Terbuka Tiga Terbuka Ketiga Tiga Tiganya Fa Asbaha Nas Shitan Tayyiban Nafsi Jadilah Dia Orang Yang Semangat Dalam Hidupnya Orang Yang Berbaik Hatinya Orang Yang Berbaik Jiwanya Kalau Kalau Kita Sudah Bangun Baca Dua Lalu Beruduk Lalu Salat Maka Kata Nabi Menjadi Orang Yang Hidup Yang Penuh Dengan Semangat Baik Hatinya Baik Jiwanya Wa Illa Kalau Tidak Bagaimana Asbaha Khabusan Nafsu Menjadi Orang Yang Jiwanya Tidak Nyaman Tentang Tentang Semua Ada Rumah Dia Punya Mobil Dia Punya Semua Dia Punya Tapi Tidak Ada Ketenangan Dalam Hidupnya Jadi Jaman Rahmat Allah S.W.T Setelah Kita Dapatkan Kenikmatan Materi Kita Sangat Butuh Kepada Kenikmatan Rohani Karena Kenikmatan Rohani Itulah Yang Mendampingi Kita Dalam Kesepian Yang Hadir Dalam Kita Ketika Orang Tak Bersama Kita Amba Allah Yang Dimuliakan Oleh Allah S.W.T Sungguh Jiwa Yang Kosong Itu Jiwa Yang Penuh Dengan Kekeringan Maka Menyebut Nama Allah Menyebut Nama Allah Itu Menjadi Nilai Ketentraman Yang Luar Biasa Amba Allah Yang Dimuliakan Oleh Allah S.W.T Jadi Amba Allah Yang Dimuliakan Ketika Nabi Mengadakan Sallu Billayli Wannas Niyam Sallalah Di Malam Hari Ketika Manusia Sedang Tidur Itu Memberikan Satu Informasi Kepada Kita Kana Tidur Tidur Kenikmatan Yang Paling Enak Jadi Nikmat Yang Paling Enak Itu Waktu Malam Hari Tidur Berbahagialah Kalau Kita Bisa Tidur Tapi Kalau Tidur Bisa Tidur Nak Bisa Bangun Susah Juga Orang Bisa Tidurnya Nak Bisa Bangun Susah Juga Atau Orang Nak Bisa Tidur Susah Juga Alhamdulillah Kita Bisa Tidur Dan Bisa Bangun Dan Bangun Kita Bangun Yang Memiliki Hikmah Memiliki Manfaat Memiliki Fahalah Memiliki Nilai Kesehatan Bukan Hanya Untuk Dunia Tapi Juga Untuk Akhirat Untuk Kita Menambah Amal Ibadah Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Jaman Rahmati Allah Nikmat Tidur Yang Paling Enak Itu Makan Ba'damun Tazvilil Kata Sebahagian Nikmat Lezat Tidur Itu Adalah Setelah Pertengahan Malam Hingga Fajar Jadi Pertengahan Malam Itu Jam Dua Ke Atas Itu Bertambah Nikmat Tidurnya Maka Di Tengah Tengah Enak Tidurnya Itulah Allah Menguji Kita Kamu Lagi Enak Tidur Sanggup Kak Salat Ya Allah Ini Lagi Enak Kali Bagaimana Yalah Justru Kerana Itulah Saya Nggak Menguji Engkau Sanggup Engkak Salat Dua Jadi Itu Jaman Alhamdulillah Kalau Engkak Sanggup Ya Apa Boleh Buat Kita Engkak Dapat Keistimewaan Jadi Itu Mungkin Kita Seringlah Bangun Malam Mari Kek Toilet Sebentar Kita Bangun Lalu Kita Tahajud Apa Itu Maknanya Bangun Dia Rupanya Dengan Bangun Dia Bertakaruk Kepada Allah Mana Dia Diawali Dengan Doa Diawali Dengan Doa Jadi Kalau Sudah Dengan Doa Bagaimana Allah Akan Bantu Dia Allah Akan Tolong Dia Untuk Ibadah Selanjutnya Jadi Jaman Terahmati Allah S.W.T Karena Itulah Maka Disebut Fahada Min Afzalil Amal Ini Adalah Amal Yang Paling Afzal Itu Lagi Enak Enak Lagi Nyenyak 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 Bukul Wajih Umban Kita Tarik Waktu Kita Tarik Apa Kain selimut Itu Tambah Enak Tapi Kita Salah Sunnah Tahajud Inilah Afzalul Amal 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 Yang Dimuliakan Oleh Allah S.W.T Maka Nabi S.W.T Menjadikan Salat Malam Ini Salah Satu Sebab Masuk Dalam Syurga Salah Satu Sebab Masuk Dalam Syurga Adalah Orang Bisa Salat Di Waktu Waktu Malam Masuk Syurga Dengan Salam Tusallim Alaihil Alaikil Malaikah Malaikat Akan Menyampaikan Salam Kepadamu Selamat Malaikat Malaikat Akan Bila Selamat Selamat Malaikat Malaikat Yalakhuruna Alaihim Min Kulli Bab Salam Alaikum Bima Sabartum Fani'ama Uqbad Jadi Malaikat Masuk Dari Dari Berbagai Pintu Menyampaikan Salam Selamat Ya Selamat Sudah Masuk Dalam Syurga Ni'amat Yang Luar Biasa Ni'amat Yang Mala Aynun Ra'at Wala Udunun Sami'at Wala Khatala Fi Kalbil Bashar Ni'amat Yang Tak Pernah Terlihat Oleh Mata Ni'amat Yang Tak Pernah Terdengar Oleh Telinga Ni'amat Yang Tak Pernah Terdetik Dalam Hati Sanubari Manusia Haa Itilah Orang Yang Salat Tahajid Mendapatkan Ni'amat Itu Kata Malaika Selamat Ya Salamun Alaikum Bima Sobatum Atas Kesabaran Kalian Pada Malam Hari Dapat Salat Tahajid Orang Orang Lagi Tidur Ini Suatu Suatu Ibadah Yang Luar Biasa Alhamdulillah Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Ibadah Yang Sederhana Terpih Fahalanya Tidaklah Sederhana Wallah Kemudian Motivasi Berikutnya Adalah Dari Ibn Amar Radiyallahu Anhum Annal Nabi Sallallahu Alaihi Sallam Kala Nabi Bersabda Salat Malam Dua Raka'an Dua Raka'an Fa'idha Khifta As-subha Fa'autir Bi Wahidah Dua Raka'an Dua Raka'an Tapi Kalau Kamu Sudah khawatir Masuk Subuh Ini Sudah Naji Masuk Subuh Fa'autir Bi Wahidah Maka Witirkanlah Satu Raka'an Sekurang Kurang Witir Satu Raka'an Kalau Kita Panjang Waktu Witirlah Sampai Sebelas Raka'an Jadi Jaman Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fa'autir Bi Wahidah Amba Allah Yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Baginda Sallallahu Alhamdulillah Telah Berikan Contoh Telah Dalam Hidup Dan Kehidupan Beliau Artinya Beliau adalah orang yang sudah dijamin masuk syurga oleh Allah SWT Tapi Ibadahnya Adalah luar biasa Dan Bila Kita melihat dalam Sejarah hidup Baginda Sallallahu Alayhi Wasallam Betul-betul Maksimal Baik Hablu Minallah Atau Hablu Minannas Tidak kurang bagaimana beliau Bisa Bersama Dalam keluarga Tidak 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 kurang beliau Bagaimana Bisa bersama dalam kehidupan sosial Dan Tidak kurang beliau Dalam kehidupan Individual Beribadah kepada Allah SWT Itulah sebagai contoh Yang Sangat maksimal Dalam hidup kita Karena hidup ini Waktunya singkat Hidup ini Hanya sekali Maka hiduplah Dengan penuh arti Orang yang sia-sia Dalam hidup ini Mengabaikan waktu Maka dia akan menyesal Dan penyesalan Yang tiada berarti Jadi oleh Karena itu Jerman rahmati Allah Kita usahakan Beribadah Dan ibadah itu Kapan Sampai orang meninggal dunia Setelah itu Tidak ada lagi Ibadah Yang ada adalah Menerima balasan Ibadah Sudah cukup Ibadahnya Kapan sudah cukup Iza Bila datang ajal menjemput Tak ditambah Tak dikurang Itulah kesempatan Terakhir beribadah Kesempatan terakhir Banyak orang ingin beribadah Ketika kesempatan Sudah tertutup Banyak menyesal Ketika tidak ada lagi Makna penyesalan itu Jadi jaman rahmatya Allah Nabi Memberikan motivasi Kepada kita Agar kita terus Menjaga Kesempatan Kesempatan hidup ini Karena Itu kesempatan Yang sangat berharga Betapa banyak orang Yang seusia kita Yang seumur Dengan kita Yang mereka sudah pergi Dan pergi Untuk tidak kembali lagi Mereka pergi Untuk Menikmati amalnya Kalau amalnya baik Tentu Akan perleh kebaikan Sebaliknya Kalau tidak baik Maka itu pula Yang akan Dia ni'mati Jadi jaman rahmatya Allah Subhanahu wa ta'ala Muhasabah Diri kita Sangatlah penting Menghitung Mengukur Apa yang sudah kita kerjakan Dan apa yang belum Kita kerjakan Bukankah Umar bin Khattab Radiyallahu anhu Pernah berkata Hasibu anfusakum Qabla antuh Hasibu Hitung-hitunglah dirimu Hitung-hitunglah dirimu Sebelum kamu dihitung Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hitung amal kita Hitung zakat kita Hikum ibadah kita Dengan usia Yang sudah kita jalani ini Bagaimana Maksimal tidaknya Kita beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Dalam hal inilah Kita minta Allahumma a'ini Ala zikrika Wa syukrika Wa husni Ibadah Ya Allah Tanpa bantuanmu Kira-kira kami banyak lalai Daripada ingat Tak menyebut na'amu Karena kami lalai Ya Allah Bantulah kami Untuk menyebut na'amu Untuk selalu bersyukur Akan ni'mat Ni'matmu Ya Allah Ya Allah Tak ada ni'mat yang kurang Tapi syukur kami Yang tidak cukup Ya Allah Memang kami selalu merasa kurang Hakikannya tidak ada yang kurang Ya Allah Ya Allah A'ini Bantulah kami Untuk selalu bersyukur Ya Allah Bantulah kami Untuk menjadi orang Yang beribadah Dengan sebaik-baiknya Kepada mu Demikian terima kasih Hadan Allah Wa iyakum ajma'in Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!